Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa Rusia dasar untuk pemula Bagi teman-teman yang ingin mereview Atau ada tambahan referensi Bisa kunjungi di Beberusia.com Atau yang ingin kontak saya bisa di IG Mas Nagwib Terima kasih Next Oke Jadi kepemilikan dan pronon Pembahasan kita hari ini Sebelumnya kita akan membahas tentang pronon dulu ya Pronon Bukan Ini posesif pronon Ini personal pronon Kata ganti seorang Jadi pronon dalam bahasa rusianya Ini dibacanya ya Ya artinya saya Ti Kamu On Dia Atau he Jadi dalam bahasa rusianya itu Untuk mengatakan dia itu dibedakan Seperti dalam bahasa Inggris ya Ada he dan she Dalam bahasa Arab ada Hua dan Hia Dalam bahasa rusia ada On dan Ana Terus Ano Ano Ini bacanya Ana Ana Meskipun tulisannya Ona Tapi bacanya Ana Ana Kita mengetahui dari Ya dari mendengar orang rusia langsung Kalau dalam Jadi kaedahnya seperti itu Ini Ano 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 It Ini ya Seperti Kenapa kok ada Ano Ya ini adalah untuk yang Yang kayak netral Seperti Coffee Ano radio Itu ya Ada di review di pelajaran sebelumnya Tentang gender Itu bacanya Ana Lalu ini Mi Mi itu Kita Kami Mi Mi Ini Vi Kalian Vi Vi kalian Ini Ani Mereka Oke kita ulangi lagi Ya Ti On Ana Ano Mi Vi Ani Ya Ti On Ana Ano Mi Vi Ani Oke Untuk Untuk suai hafal ya banyak ditulis saja Dan nanti kita baca-baca Oke Oke Kepemilikan sekarang Keposesif Kepemilikan Review lagi Dalam bahasa rusia ada Dibagi menjadi gender Apa namanya Kata benda-benda dalam bahasa rusia Dia punya jadi gender maskulin Seperti Dom Attach Berat Druk Ya Dom Attach Berat Druk Dom Rumah Attach Bapak Berat Druk Berat Saudara Druk Itu teman Oke Untuk mengatakan Untuk kepemilikan Itu kita lihat kata bendanya Kata bendanya Kata bendanya Jika kata bendanya Laki-laki Maka kita menggunakan Moi Seandainya kayak gini Saya itu kan laki-laki Dan kata bendanya Laki-laki Saya mempunyai Ini Ini rumah Etam Moi Dom Seandainya Saudara perempuan saya Namanya Natasha Dia ingin bilang Etam Ini rumah saya It is my home Atau my house Ini Etam Moi Dom Moi Dom Jika barangnya Laki-laki ya Moi Dom Moi Attach Moi Brat Moi Druk Moi Dom Moi Attach Moi Brat I Moi Druk Saya ulangi lagi Moi Dom Moi Attach Moi Brat I Moi Druk Rumah saya Bapak saya Saudara saya Dan Teman saya Maaf Teman saya Oke Jika Your Your house Your father Your brother Your Friend Kita bilang Toy Dom Toy Toy Attach Toy Brat Toy Druk Toy Dom Toy Attach Toy Brat Toy Druk Kalau Our Like Apa namanya Rumah kita Nash Dom Nash Attach Nash Brat Nash Druk Kayak gitu Kalau Your Ini kayak Apa namanya Teman kalian Atau teman anda Teman anda Kita pakai Wash Wash Dom Ita Wash Dom Ini rumah Anda Ini rumah Kalian Itu rumah Anda Atau Ya ini Seperti Ita Wash Dom Ita Wash Attach Ita Wash Brat Ita Wash Druk Seperti Itu ya Oke Kepemilikan kita Lihat Untuk My Dan Your Untuk Kepemilikan Saya Dan Kepemilikan Kamu Kami Dan kita Melihat Kata Bendanya Jika Kata Bendanya Laki Laki Maka Formanya Menggunakan Moi Moi Ini Moi Tvoi Nash Wash Moi Tvoi Nash Wash Oke Faham Pasti Faham Lanjut Nah Lalu Bagaimana Jika Berta Bendanya Itu Perempuan Kata Bendanya Perempuan Seperti Masina Mama Sistra Ipadruga Masina Mama Sistra Ipadruga Mobil Mama Sistra Perempuan Like Sister Kemudian Ini Friend Girlfriend Oke Pakai Maya Kalau tadi Moi Sekarang Maya Jadi Seandainya Saya Laki-laki Punya Punya Mobil Saya Mau bilang Ini adalah Mobil saya It is My Car Saya Bilang Eta Maya Masina Eta Maya Masina Oke Jadi Kita Lihat Bendanya Seandainya Saudara Perempuan Saya Iya Kayak Gitu Saudara Perempuan Saya Perempuan Punya Rumah Karena Rumahnya Laki-laki Kalau saya Laki-laki Punya Mobil Mobil Mobilnya Perempuan Ada Ada A Di Sini Maka Kita Eta Maya Masina Eta Maya Mama Eta Maya Sistra Eta Maya Padruga Oke Faham Eta Maya Masina Eta Maya Mama Eta Maya Sistra Eta Maya Padruga Lanjut Eta Tuaya Tuaya Masina Tuaya Mama Tuaya Sistra Tuaya Padruga Eta Tuaya Mama Da Eta Maya Mama Eta Tuaya Masina Eta Maya Masina Kalau Untuk Your Sama Our Nasha Masina Nasha Mama Nasha Sistra Nasha Padruga Sama Begitu Juga Dengan Your Washa Masina Washa Padruga Dan Washa Sistra Oke Paham Ya Kepemilikan Lanjut Nah Untuk Kepemilikan Yang Netral Kita Pakainya Mayu Kalau Tadi Yang Laki Laki Moi Perempuan Maya Ini Kalau Netralnya Mayu Mayu Radio Tuaya Radio Iyewu Radio Atau Iyewu Radio Nasha Washe Nah Kalau Tadi Nash Was Laki Laki Dan Washa Nasha Washa Ini Nasha Washe Oke Oke Di Nanti Nanti Di Akhir Video Saya Carikan Baik Ini Ik Radio Ik Kofi Ik Walto Faham Ya Jadi Moidom Maya Masina Mayu Radio Tiga Bentuk Cara Mengutakkan Kepemilikan 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 Dalam Bahasa Rusia My Kalau dalam Bahasa Inggris Cuma Satu Simple My My Car My Father My Mom Sama Kalau Dalam Bahasa Inggris Rusia Beda Lanjut Nah Ini Anak Saya Lagi Sambil Ngomong Anak Ya Apa Namanya Nah Untuk His Dan Her Itu Tadi kan Gini Contohnya Saya Laki-laki Saya Melihat Kalau Barangnya Perempuan Maya Masina Kalau Barangnya Laki-laki Moidom Gitu Kan Nah Jadi Ada Perbedaan Antara Moi Sama Maya Tapi Kalau Untuk His Dan Her Itu Baik Baik Bendanya Laki-laki Atau Bendanya Perempuan Itu Sama Pakai Iwo Jadi His House His Father His Brother His Friend His Car His Mother His Sister And His Girlfriend Itu Sama Pakai Iwo Iwo Dom Iwo Attach Iwo Brat Iwo Druk Iwo Masina Iwo Mama Iwo Sistra Iwo Padruga Itu Sama Oke Paham Ya Lalu Untuk Apa Namanya Her Begitu Juga Seperti Her Mother Her House Itu Sama Ini Tidak Melihat Apakah Bendanya Itu Laki-laki Atau Perempuan Formanya Pakai Iwo Iwo Masina Iwo Mama Iwo Sistra Iwo Padruga Begitu Juga Dengan Bendanya Ini Meskipun Laki-laki Pakai Bukan Yeya Kalau Tadi Kan Ada Diulangi Lagi Nanti Diulangi Lagi Aja Karena Ini Video Bisa Diulang Alhamdulillah Lanjut Ada Contoh Seperti Laki-laki 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 hysteria Sement Sementara Demanding Led Anapetrovna Jadi Anapetrovna Ini Pakaziwayat Artinya Show Menunjukkan Pakazi Pakazi Show Pakaziwayat Ini Bentuknya Ketiga Anapetrovna Anapetrovna Menunjukkan Padruga ini aslinya padruga itu kan girlfriend teman-teman perempuan padruge menjadi bentuk ketiga apa namanya kasus ketiga padruge fotografiu aslinya fotografia apa namanya fotografia karena ini kasus keempat kasus keempat apa namanya kaedahnya kalau akhirnya A atau IA diganti U atau U ini sudah janitif sin akhirnya yang apa namanya yang ingin tahu tentang kasus-kasus silahkan masuk ke bbrusia.com aja ya atau di facebook di youtube ini ada di playlist namanya playlist belajar bahasa rusia perbedaan ini playlist video ini masuknya ke playlist bahasa rusia dasar bahasa rusia dasar itu saya ulangi lagi dengan yang dasar baru video yang kelima kalau yang video sebelumnya itu sudah masuk ke lima puluh berapa lima puluh enam atau berapa di sana ada sudah genitif kasus-kasus oke saya ulangi lagi ana petrovna pakajiway padruge kepada siapa dia menunjukkan kepada menunjukkan kepada siapa nah kalau ada pertanyaan kepada siapa itu maksudnya ke kasus ketiga padruge fotografiu apa shto fotografiu fotografia fotografia dalam posisinya menjadi objek kasus keempat menjadi fotografiu shto sprashiwayat padruge apa yang ditanyakan sprashiwat itu ditanyakan apa yang ditanyakan menanya to ask ask jadi contohnya what does she ask apa yang ditanyakan oleh temannya itu shto sprashiwayat padruge temannya itu tanya-tanya apa ishto at wicayat ana petrovna jadi dia ana petrovna menunjukkan fotografinya suami dan anaknya suami dan anaknya jadi kira-kira ininya kan nanti kan bertanya ini siapa gitu kan siapa kemarin di pelajaran satu atau dua kita sudah membahas tentang ini siapa kayak gitu nah ini siapa apa namanya ini siapa dalam bahasa versiunya sudah tahu dan ini anak saya ini suami saya bagaimana cara menjawabnya silahkan dijawab oke teman-teman sepertinya videonya sudah berakhir dan kalau ada apa-apa silahkan kontak saya di di depirusia.com atau di komen boleh jangan lupa subscribe dan bisa dikontak saya di masnagwi instagram terima kasih sudah menonton dan selamat belajar bahasa rusia dan jangan putus asa oke terima kasih salam пока selamat menikmati